Intro Besarlah untungku jika Yesus milikku Bersuka jiwaku karena damai yang penuh Meskipun angin keras pada dunia menderung Tak goyang hatiku karena Yesus milikku Benar-benar besarlah untungku Benar-benar besarlah untungku Benar-benar besarlah untungku Ketika Yesus sungguh tak tetap milikku Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Bagaimana kita tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk menjadi orang yang hidupnya berkelebihan Tetapi tidak punya sejahtera Kelebihan itu boleh berkat Tuhan Tetapi harus juga disertai dengan sejahtera kasih setia Tuhan Nah kita akan belajar dari Injil Matius fasal 6 Ayat 19 sampai dengan 21 Bagaimana kita bisa menyimpan harta di surga Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa Bapak di surga sungguh kami bersyukur Hari ini kembali kami boleh membaca merenungkan firman kehidupan Kami tahu bahwa kami ingin hidup dengan kebahagiaan Baik duniawi maupun iman kami diteguhkan Tapi seringkali kebahagiaan duniawi mengalahkan iman Itulah sebabnya kami mohon pengampunan Tuhan Supaya iman kami dikuatkan, diteguhkan Sehingga sekalipun kami tidak punya harta yang besar di dunia ini Tetapi kami punya harta yang besar dalam kerajaan Bapak Berfirmanlah ya Tuhan, kuasai hambamu dengan roh kudus Supaya dia boleh menyampaikan firman kehidupan Berkati kami semua dengan kuasa roh kudus Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi Di bumi ngengatan karat merusakannya Dan pencuri membongkar serta mencurinya Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga Di surga mengengat dan karat tidak merusakannya Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya Karena di mana hartamu berada Di situ juga hatimu berada Bapak ibu dan saudara-saudara Kita tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang kaya Nah salah satu orang kaya yang pernah saya baca dalam kehidupannya Dia itu suka dengan emas Jadi saking kayanya bagian-bagian di rumahnya itu dilapisi emas Ada tempat duduk kursi yang dia buat lapisannya ada emasnya Lalu bagian di kamar di mana dia sering bukan saja tidur Tapi juga bisa santai dalam kamar itu ada lapisan-lapisan emas Nah memang di kamar pribadinya itu ada banyak perabot-perabot yang dilapisi emas Nah ini saking kayanya gitu ya Dan dia menikmati semua itu Tapi satu hari dia terkejut ketika bangun pagi masuk ruang kerja Ada beberapa bagian dari perabot itu yang rusak Yang rusak Jadi emasnya itu bolong gitu ya Entah bagaimana kita tahu emas itu juga susah untuk dirusak Tapi itu bisa rusak katanya begitu Sehingga dia bingung kenapa bisa terjadi seperti ini Ini pasti orang mau mencuri tapi nggak bisa Lalu dia tanya pada orang yang jaga malam Pada pegawainya semua Apakah ada pencuri masuk? Mereka bilang nggak ada tuh Nggak ada pencuri masuk Nah tapi kamar kerjaku itu ada beberapa bagian yang emasnya rusak gitu ya Lalu panggil polisi Panggil polisi dilihat-lihat-lihat Polisi itu jadi bingung juga Kenapa? Karena telapak tangan yang ada di dekat situ itu Telapak tangan si bapak ini Jadi polisinya tanya Ini telapak tangan bapak Bapak apa sudah pegang ini semua yang rusak? Oh nggak nggak Saya bangun pagi sini lihat yang rusak Lalu saya panggil pembantu Saya panggil jaga malam Saya nggak pegang-pegang Tapi ini telapak tangan bapak Bingung dia Nggak mungkin gitu ya Kalau gitu ada orang jahat yang mau Membunuh saya atau bagaimana Akhirnya dia mulai gelisah Mulai takut Nah kemudian beberapa hari kemudian Rusaknya tuh tambah Hebat lagi Akhirnya istrinya mengatakan begini Coba sekarang kita pasang CCTV Kita harus tahu Siapa itu yang melakukan Ya kalau ada pencuri Ya bisa ketangkap Ya akhirnya mereka pasang CCTV Nah setelah CCTV dipasang Kemudian terjadi lagi peristiwa seperti itu Lalu polisi bilang Nah inilah bapak sendiri Bapak itu bingung Kok aku bisa melakukan itu ya Kapan itu aku lakukan Nah istrinya juga bingung Marah terjadi pertengkaran besar Lalu Akhirnya bapak itu duduk Dia merenung Sampai lama Dan dia mulai mengingat-ingat Apa yang terjadi dengan dirinya Ketika Siang hari Dia Sudah pulang Dari tempat kerja Dia bilang tempat kerja ini Sekarang kan Sudah dipasrakan anak-anak Dia cuma tinggal terima bagi hasil gitu ya Tapi istrinya jarang di rumah Istrinya selalu dolan Pergi makan Ini sosialita Orang kaya Kadang-kadang sampai ke luar negeri Rupanya bapak itu Dalam kesendiriannya Kesepiannya Dia mengalami Ketertekanan Stres Frustrasi Tanpa sadar Dia mulai merusak Apa yang ada di kamar Belajarnya itu Atau kamar kerjanya itu Dia gak sadar melakukan itu Akhirnya Dia bilang kalau begitu Saya perlu ke psiholog Nah setelah merawat Dia datang Dan dirawat oleh si holo Si holo mengatakan Memang bapak Mengalami ketertekanan Yang besar sekali Dan itu sudah terjadi Sejak lama Ketakutan Bahwa rumah bapak Dilapisi emas Dimasuki maling Ada Ketakutan Ketakutan Bahwa nanti Usahanya akan Bangkrut Ada Ketakutan Ketika anda tidak bisa Berkomunikasi dengan keluarga Juga ada Dan nyatanya Itu yang paling besar Anda tidak bisa Berkomunikasi dengan keluarga Secara baik Karena apa Karena orang yang diajak Berkomunikasi Tidak ada Yang ada cuma Pembantu-pembantu Dan anda tidak bisa Berkomunikasi dengan Para pembantu Seperti kepada istri Atau anak Nah kemana istri dan anakmu Ya diam saja Ya memang Istri dan anak saya Sudah punya kerjaan Sendiri-sendiri Saya seringkali Kesepian Nah bapak ibu Dan saudara-saudara Dalam ketertekanan Seorang yang kaya sekalipun Bisa mengalami Diluar Kendali Dia merusak sendiri Akibat kemarahan Akibat ketertekanan Karena dia tidak punya Komunikasi dengan baik Bersama keluarganya Nah oleh karena itulah Firman Tuhan mengingatkan Jangan kita itu cuma Nabung harta-harta Harta-harta yang ada di bumi Sebab harta di bumi itu Bisa dirusak Atau bisa dimalingi Orang ini ketakutan Dimalingi Tapi juga akhirnya Dirusak oleh dirinya sendiri Karena pribadinya Rusak Lalu dia bertanya Bagaimana saya bisa Sembuh Dan Dikatakan Oleh Seorang siater Kamu harus mengisi jiwamu Dengan sukacita Nah dia mulai mencari Sukacita Ya Dia Pergi makan sendiri Pergi piknik sendiri Juga Kadang-kadang dengan istrinya Tapi tidak membawa sukacita Karena kalau piknik dengan istrinya Terjadinya pertengkaran terus Tidak tahu kenapa Lalu Akhirnya dia mencari Kesejukan Kedamaian Ketika dia bertemu dengan Kristus Temannya Temannya Seorang biasa Yang tidak kaya Pada suatu hari datang Kesana Diutus oleh Tuhan Karena Tuhan mengatakan Di dalam doanya itu Seolah-olah dia Berjumpa dengan teman kaya raya ini Tapi Teman yang biasa itu mengatakan Aku takut ya orang kaya Pergilah Akhirnya dia pergi Dan teman itu Atau yang kaya ini menyambut Dengan sukacita Mula-mula Bertanya Kenapa kamu kesini kok Dengarkan Iya saya gak tahu Pengen saja kesini Udah lama gak ketemu Ngobrol ngobrol Akhirnya terjadi sukacita Dan teman itu Mulailah membawa berita Tentang Yesus Dan ketika Bapak kaya ini Belajar mengenal Yesus Hatinya mulai dipenuhi Dengan sukacita Dipenuhi dengan damai Rasa takut Itu mulai hilang Rasa kesepian Dan juga mulai diganti Dengan sukacita Akhirnya dia Beli Alat-alat musik Atau rumahnya itu Dibangun semacam Apa ya Tempat karaoke Gitu ya Jadi dia Punya Alat-alat seperti itu Dan dia mulai suka Menyanyi Dan pujian Begituhan Istrinya kaget Anaknya kaget Cucunya kaget Ini apa-apaan Tetapi ketika Bapak itu mengatakan Aku memerlukan Kekuatan jiwa Lalu anaknya juga Mengatakan Sebetulnya aku sudah lama sama Aku tertekan Dengan usaha seperti ini Saingan banyak Penjahat banyak Apa dikira Aku gak takut Meskipun ada banyak pengawal Tiba-tiba saja Bisa aku dibom Nah Anaknya mulai juga Belajar mengenal Cinta kasih Kristus Dan akhirnya Bapak Ibu Anak Mantu Cucu Mereka belajar mengenal Kristus Dan mereka mulai beralih Mereka tidak lagi menjadi sosialita Yang menghambur-hamburkan uang Tetapi mereka sekarang mulai rajin Melakukan pelayanan-pelayanan bagi Kristus Ada Pergi ke tempat orang-orang miskin Pergi ke rumah-rumah tua Pergi ke tempat Anak-anak yatim piatu Pergi ke tempat Perkampungan Perkampungan Yang kumuh Dan sangat menderita Dan disitu Mereka membagikan Bukan cuma harta Tapi Terlebih lagi Mereka membagi Sukacita Bahwa Sekalipun kamu tidak punya Apa-apa Tapi kalau kamu punya harta Di surga Damainya luar biasa Ada banyak orang yang Mulai merasakan damai itu Dan orang kaya ini Juga merasakan Bahwa ketika Aku mulai menabung Harta di surga Saya tidak tahu Sudah berapa banyak Hartaku di dunia ini Saya bagi-bagikan Tidak kerasa Tidak saya hitung Tapi saya juga Tidak pernah jadi miskin Saya mulai mengganti Apa Kesenangan saya dengan emas itu Saya ganti dengan pelayanan Lalu rumah saya Sekarang itu Yang biasanya Saya tempeli emas-emas itu Mulai saya teteli Memang betul Kenapa Saya bilang ini tidak perlu Ini membuat kita takut Tinggal di sini Takut dibom Takut ada pencuri Atau perampok Takut kita dibunuh Dan sebagainya Lepas semua Bagikan Harta emas itu Kepada mereka Yang membutuhkan Dan kita akan tidur Dengan damai Akhirnya memang betul Dirasakan seperti itu Kenapa Karena mereka tidak Lagi khawatir Ada bom lah Ada pencuri Atau perampok Rumahnya menjadi biasa Meskipun ya besar Tapi tidak lagi Sangat mewah Nah itu Membuat mereka mengatakan Ternyata Kemewahan Itu bukan dari Emas dunia Melainkan Emas yang dari Kristus Yaitu Kehidupan jiwa Yang dibangkitkan Kehidupan hati Yang dibangkitkan Kehidupan Sukacita yang dibangkitkan Kehidupan Masa depan Yang dirancang Indah oleh Tuhan Yesus Itu yang menjadi Kekuatan mereka sekarang Mereka tidak Lagi sekedar di rumah Tetapi mereka Banyak melakukan Pekerjaan pelayanan Dengan sukacita Dan mereka Katakan Usahaku juga Tidak pernah sepi Karena Tuhan tahu Aku banyak Melakukan pelayanan Aku tidak Minta imbalan Tapi Tuhan Sendiri yang Mencukupkan Hatiku sekarang Damai Tenang Karena tidak usah Gondeli Harta dunia Aku sekarang Gondeli Harta di surga Semakin banyak Aku menabung Harta di surga Hatiku semakin Damai Semakin tenang Karena jiwaku Semakin hidup Karena masa depanku Surga sudah Terlihat Membimbing aku Nah Bapak Ibu Dan saudara-saudara Apa yang dikatakan Firman Tuhan ini menarik Jangan kita ini Terlalu sedih Kalau kita tidak Punya banyak emas Di dunia Tetapi mari kita Menabur harta Atau menabung harta Di surga Dengan cara Melakukan banyak Pekerjaan Tuhan Menabur cinta kasih Menabur maaf Menabur pengampunan Menabur perhatian Menabur Kebahagiaan Bagi orang lain Ya Membuat orang lain Itu bisa Menikmati hidup Bisa menikmati Makan yang baik Bisa menikmati Ya Pendidikan yang baik Juga Dan itu akan menjadikan kita bahagia Karena mereka lah Yang menjadi sahabat-sahabat kita Yang sesungguhnya Bersama dengan Kristus Kita akan Menabung Untuk kehidupan kelak Bukan sekedar Kita menabung Harta dunia Menabur kasih Kita akan Menabung Kebahagiaan Harta di surga Di apa yang dikatakan firman Tuhan Menjadi bekal Dalam kehidupan kita hari ini Hari yang akan datang Tuhan memberkati firmannya Amin Mari kembali Kita akan berdoa Seringkali kami Merasa miskin Karena tidak punya emas Tapi buatlah kami Bersuka cita di dalam Kristus Karena emas kami Berasal dari surga Emas iman Keselamatan Emas suka cita Jiwa dibangkitkan Emas kedamaian Yang kau karuniakan Emas ungkapan syukur Yang tidak pernah berhenti Emas kerajinan Untuk melayani Tuhan Dan itulah Pribadi-pribadi Emas yang tidak Dimiliki dunia Oleh karena itu Biarlah kami sebagai Murid-murid Kristus Kami boleh memiliki Pribadi Kristus Yang seperti Atau melebihi Emas sekalipun Dan itu ada pada kami Karena engkau bersama Dengan kami Wujudkanlah Melalui kehidupan kami Hari lepas sehari Kami akan Wujudkan kepada Sesama kami Inilah doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sekarang hidupku Sungguh mulia benar Di dalam kasihnya Ku selalu bergemar Janjinya ku dengar Karena Yesus milikku Ku sambut datamu Dalam rumah Bapakku Dalam rumah Bapakku Benar, benar Besarlah untukku Benar, benar Besarlah untukku Benar, benar Besarlah untukku Ketika Yesus Sungguh Ketika Yesus Milikku Kembal Pesarlah untuk Ketika Yesus Ketika Yesus Pesarlah untuk me